Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga saya selalu ya Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang seger, gurih Dan pastinya sehat ya, beda dan mungkin cuma disini resepnya untuk cara buatnya tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya, terima kasih Untuk bahannya pastinya ikan ya, saya pakai ikan nila 2 ekor, kurang lebih beratnya 1 kg atau 1000 gram Sudah dipotong-potong, sudah dicuci bersih, bagian kepala juga saya belah jadi 2 karena ikannya besar Oh iya teman-teman, untuk ikan bebas ya, bisa pakai ikan yang lain Seperti kembung, ikan emas, patin ataupun gurame juga bisa Kemudian beri perasan jeruk nipis atau lemon, cukupnya saya pakai 1,5 buah Ini fungsinya untuk mengurangi amis di ikannya Setelahnya ratakan sampai semua ikan terlumuri dengan air jeruk nipis atau lemon Kemudian diamkan ikan kurang lebih 5 menit, setelahnya cuci kembali ikan sampai bersih Lanjut untuk bumbunya, pertama saya siapkan 2 buah tomat hijau Belah, buang pangkalnya Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera ya Tomat merah 1 buah, sama, belah, buang pangkalnya, kemudian potong dadu Untuk bumbu lainnya, capek rawit merah 10 buah, ini akan saya masukkan utuh ke dalam masakan Langkuas cukupnya digeprek daun salam 2 lembar Selanjutnya untuk bumbu halus, 3 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong 5 siung bawang merah Capek merah keriting 3 buah Kemiri 2 butir Kunyit sedikit atau 2 cm Kemudian sangrai semua bahan bumbu halus, siapkan wajan, kemudian sangrai Aduk-aduk sambil dibolak-balik, sangrai sampai semua bahan bumbu, sisi-sisinya sedikit kecoklatan Setelah seperti ini, matikan kompor, lanjut haluskan Tambahkan air secukupnya Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan Haluskan sampai benar-benar halus, seperti ini Kemudian rebus air secukupnya, ini kurang lebih 1 liter Setelah mendidih, masukkan bumbu halus Masukkan juga salam, lengkuas, cabai Tambahkan garam, penyedap rasa, gula putih masing-masing 1 sendok teh Air larutan asam jawa dari 30 gram asam jawa Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Kemudian tunggu sampai kuah mendidih lagi Biarkan mendidih kurang lebih 2 atau 3 menit Ini supaya bumbu matang dulu Setelah kuah mendidih, 2 atau 3 menit Masukkan ikannya, yang sudah dicuci kembali sampai bersih Aduk perlahan sampai semua tercampur rata Kemudian masak sampai ikan matang Tidak perlu lama karena ikan direbus, cepat matang, kurang lebih 5 menit Setelah ikan matang, terakhir masukkan tomatnya Masak sebentar, cukup sampai tomat setengah layu Jangan lupa koreksi rasa Selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia ikan nila kuah asam Ini enak banget, segar, gurih Dan pastinya sehat ya, harus coba Serius karena ini enak banget Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba, semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum